Intro Karena hampir setiap tanggal yang ada Dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember Semuanya hampir penuh peringatan Punten, dulu kapan saya dengan ibu Tahun 90-an, 2000-an Mendengar ada hari ibu Gak ada Hari ayah Nah ini ke ibu terus, hari ayah gak ada Protes patah, protesnya diterima Masuklah bapak-bapak Ada hari ayah, tanggal berapa? Tanggal berapa? Searching Hari ayah tanggal berapa bapak? Ada pak Hanya sayang yang terkenalnya hari ibu kan Hari ibu, hari ibu, hari ayah ada pak Yang dikhawatirkan besok 20, 23, 20, 24, 20, 25 Aki-aki ngamuk Nah Terus tunjung hari incu Berang tenya ah, gak incu teh Nah naon gak dibeakin ke incu Da incu tengah doakin, doakin Akhirnya Untuk ada mendoakan kepada kakek Dibikinlah satu hari Hari Kakek Kateriwuh pak Teteh Terima kasih telah menonton Wa na'udhu billahi min sururi Ambusina wa min sayi'ati amalina Ma'i ahdihi Allah La'akhartani ila ajalin qarib Yang maha mengatur Termasuk mengatur pertemuan kita pada kesempatan ini Pertemuan yang senantiasa diharapkan menjadi satu dari sekian banyak Kita mendapatkan jalan pintas menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Maka kajian Maka kajian adalah salah satunya Maka duduk di majlis ilmu Adalah salah satunya Oleh karenanya Mari kita istiqomahkan Untuk terus bisa melaksanakan amal soleh Sehingga ujungnya kita Dijemput oleh Allah dalam keadaan terbaik Husnul khatimah Bapak ibu Untuk kajian ini Kita dikelilingi oleh malaikat Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Hafadhumul malaikat Kita dikelilingi oleh malaikat Maka doa terbaik Untuk orang tua kita Untuk saudara kita Pak Haji yang sedang masih di ICU Untuk kita sama-sama doakan selama kajian Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa berungkumpul kembali dengan kita Di tempat yang mulia ini Bapak ibu yang dimuliakan Saya semakin yakin pak Dari tadi saya datang disini duduk Sengaja memang Harus lebih awal daripada jemaah Alasannya sederhana Biar saya semakin semangat Bahwa saya sedang melihat Taman dari taman-tamannya surga Allah subhanahu wa ta'ala Saat duduk Saya menyaksikan ibu-ibu masuk Satu persatu Makin banyak ibu-ibu Semakin yakin Bahwa yang paling banyak di surga adalah Ibu-ibu Tapi yang paling banyak di neraka juga Oh ibu Minimal Saya disini semangat pak Bahwa saya menyaksikan inilah Taman surga Bagaimana istri Rasulullah Lebih dari empat Dan semuanya ahli surga Nabinya cuma satu orang Istrinya banyak Berarti memang posisi perempuan Lebih banyak daripada Laki-laki di surga Maka ibu-ibu yang hadir saat ini Yang masuk masjid Berdoa Yang di luar bingung Yang di luar bingung Jangan sekarang Pemi ayuna riwuh ya Mudah-mudahan Bapak ibu di istiqomahkan Sehingga kita Ada dalam ketaatan Senantiasa Hingga kelak Benar-benar Kita mendapatkan tempat terbaik Dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik bapak ibu Kita masuk ke kajian Pada kesempatan ini Kajian dengan tema Ingin kembali lagi ke dunia Jadi nanti Saya dengan bapak ibu Pasti mati Kepastian itu Disebutkan di tiga ayat Yang berbeda Surat Ali Imran 185 Surat Al-Anbiya 35 Dan Al-Aqabut 57 Allah sampaikan disitu Sama kullu napsin Dari kotul maut Setiap jiwa Setiap manusia Pasti akan mati Maka Allah ingin kita tertib Jangan sampai mati kita menyesal Dan bakal ada Bahkan banyak orang yang kemudian Meninggal dunia Tapi ingin balik lagi ke dunia Nah pada kesempatan ini Kita akan simak Kenapa Ini orang ingin balik lagi hidup Ingin balik lagi ke dunia Ayatnya ada dua Bapak ibu Pagi ini kita akan Tadarus dua ayat saja Yang pertama Surat Al-Munafikun Ayat 10 Dan yang kedua adalah Surat Fatir Ayat 37 Mari kita simak Kenapa orang ingin balik lagi ke dunia Saat mati ingin balik lagi ke dunia Kenapa Maka jangan sampai saya Dengan Bapak Ibu Termasuk orang-orang yang seperti itu Mereka menyesal Ingin balik ke dunia Tapi tidak bisa Kalaupun iya Pak Ditakdirkan kita Bisa balik lagi ke dunia Maka pilihan manusia Tentu tidak mau balik lagi Kenapa tidak mau balik lagi Pak Karena bertemu dengan Sakaratul maut Dan Sakaratul maut itu Bukan kemudahan Bagi kita semua Mudah-mudahan Allah berikan Hidayah Taufik Pada kesempatan ini Sehingga kita bisa Melaksanakan Ayat-ayat yang akan kita bahas Yang pertama Al-Munafikun Ayat 10 A'udzubillahiminasyaitanirajim Wa'anfikun Mimma razaqunakum Min qabli ayat Yahadakumul maut Fayakul Fayakul Nah ini Pak Dari sini Dari sini kita akan Menemukan penyesalan Allah sampaikan Wa'anfiku Infakanlah Oleh kalian Mimma razaqunakum Dari apa-apa yang sudah Allah rizkikan kepada kalian Bapak Ibu Kalau saya dengan Bapak Ibu Mendengar nafkah Infak Itu pasti keharta Tapi Allah baik sekali Kepada kita Anfiku Infakanlah oleh kalian Mimma Mimma Kata para ahli tafsir Lita ba'id Menunjukkan sebagian Dan Allah memberikan rizik Kepada kita Bukan hanya harta Banyak sekali Makanya nanti Allah sampaikan Nafkah ini Infak ini Korelasinya dengan nafkah Yang wajib memberikan infak itu Nafkah adalah Suami kepada istrinya Dan ternyata Kita tahu Bahwa nafkah Atau infak Bukan hanya berkaitan Dengan harta Tetapi Ada nafkah dua Batin dengan Tahir Maka tidak melulu Berkaitan dengan harta Wa'anfiku Silahkan infakan Kata Allah Mimma razaqnakum Dari apa-apa yang sudah Allah rizkikan kepada kalian Sebelum datang kepada salah seorang Di antara kalian Mati Karena kalau mati pak Orang-orang akan ngobrol Rabbi Balik lagi ke dunia Gara-gara tidak Sodakoh Yang menariknya pak Kalimat perintahnya Infak Bukan suruh sodakoh Tapi ingin baliknya Jadi ingin Sodakoh Kan perintahnya Ya Allah Infakanlah oleh kalian Rizki Yang sudah Allah berikan kepada kalian Sebagiannya Kemudian orang-orang yang meninggal Mereka akan ngobrol Ya Allah Saya ingin balik lagi ke dunia Saya ingin Sodakoh Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah Suami istri Orang tua anak Ada bagian yang sama Yaitu punya kesempatan Berinfak Sodakoh Maka pastikan Nanti pak Bapak-bapak Saya akan banyak menyesal Karena tidak menafkahi istrinya Ingin balik lagi Sebentar saja Ya Allah Kembalikan lagi ke dunia saya Saya ingin Infak Istri saya Istri saya minta Kadang-kadang gak saya kasih Padahal uangnya ada Bilangnya tidak ada Bohong pak Harusnya kasih Minta apa kasih Minta apa kasih Semakin banyak Bapak ngasih sama istri Semakin banyak Allah ngasih sama bapak Ibu-ibu Atoh ya Saya lihat jumlah pak Ini jumlah ibu-ibu Lebih banyak daripada bapak-bapak Jadi yang harus saya dukung Oh Demokrasi pisan pak ya Maka Masya Allah Kata Allah ya Infak ya Infak Nanti saya akan menyesal Bapak akan menyesal Di dompet masih ada uang pak Meninggal kita Belum sempat dikasihkan sama istri Maka jangan pernah Tunda-tunda kebaikan Jika ini hari ahad Tidak harus tahun baru Walaupun memang tahunnya baru Tapi tidak perlu Nunggu tahun baru Untuk ngasih sama istri Pan awal bulan Pasti Kalau bapak ngasih ke istri Awal bulan Akhir tahun Tiap hari Beda-beda ya Masya Allah Ada yang membahagiakannya Tiap hari Maka Allah pun Tidak perhitungan sama kita Kita kasih Allah ngasih Terus sama kita Maka Allah ingin pak Kita tertibuan Fikumi Marozaknakum Karena ternyata Banyak orang yang menyesal Karena tidak infak Saya akan menyesal Dengan bapak Karena tidak Memberikan Nafkah batin Batin itu Membahagiakan Batin itu Memberikan Ketenangan Maka di dalam Surat Anissa Ayat 19 Ibu-ibu sudah hafal Sudah hafal bu Jangan pernah Salahkan bapak Jika bapak Tidak memberikan Nafkah batin Karena ibunya pun Tidak hafal Hak ibu apa Surat Anissa Ayat 19 Yang pertama Suami tidak boleh Memaksa istrinya Ini nafkah batin Jadi bapak yang sering Maksa Meninggal Ingin balik lagi ke dunia Mau ngapain pak Nggak akan maksa Ya Allah Kembalikan lagi saya Saya nggak mau Maksa istri saya lagi Ya Allah Terus nanti pak yang kedua Jangan menyusahkan Jadi Di antara bagian Terpenting Nafkah batin itu Tidak menyusahkan Istri Ini nanti Kalau saya banyak Menyusahkan istri saya Bapak banyak Menyusahkan istri pak Meninggal Ingin balik lagi ke dunia Mau apa Mau infak Mau memberikan Nafkah batin Tidak menyusahkan Tapi memudahkan Mama mau kemana Sejid pengajian Aku antar Antar Dimudahkan Terus Sampai ke tempat sini Karena pakai mobil Turun bapak dulu Terus buka Pintu sebelah kiri Turun Ibu Diturunkan oleh bapak Asa sinetron kan Iya padahal Panduannya Quran pak Di kita yang Begitu gitu Cuma di sinetron doang Aduh Indosiar Indah gitu pak Pas turun Dipegang tangannya Terus di jali ke Aduh ayam Tidak apa-apa Itu mah hanya di sinetronnya Saya dengan bapak Punya tanggung jawab Yang sama Meninggal pak Ingin balik lagi Ya Allah Banyak saya tidak memberikan Nafkah Tenang pak ya Ini bapak dulu Nanti ibu-ibu Yang ketiganya pak Bergaul dengan isi Dengan cara yang baik Dan yang keempat Bersabar pak Saya dengan bapak-bapak ini Wajib sabar Anak-anak Laki-laki Wajib sabar Dengan ibunya Cinta pertama ibunya Maka saya dengan bapak-bapak Harus sabar menghadapi Perempuan Anak perempuan Istri Perempuan Maka semuanya harus Dihadapi dengan sabar Karena mereka Kata Nabi Kulikotin nisa Imin Dila'in Perempuan Diciptakan oleh Allah Dari tulang rusuk Sebelah atas Paling kiri Bengkok Para sahabat Nanya Wahai Rasulullah Apakah yang Bengkok ini Bisa diluruskan Apakah Kata Nabi Pak Patah Apakah ini Kalau dibiarkan Bagaimana Nabi Semakin Bengkok Ibu sadar begitu Alhamdulillah Ya Jadi kalau begitu Pak Memang perempuan itu Lucu Diluruskan Tidak bisa Dibiarkan Makin Jadi bapak kadangkala Ngasih nasihat Gak diterima Ingat Pak Bengkok Terus bapak Tengok ngobrol Ah gak sesuai Ayah nama Gak akan dinasehatin Dibiarin aja Makin Bengkok Jadi apa pesan Nabi Pak Para sahabat nanya Kepada Nabi Rasulullah Kalau begitu Saya harus bagaimana Istausu bin Nisa Perbanyaklah Memberikan Nasihat Adinun nasihat Agama itu adalah Nasihat Maka bapak Diharuskan Banyak Menyampaikan Urusan agama Kepada istrinya Tapi dengan Cara lembut Saya meninggal Bapak meninggal Maka saat kita meninggal Ingin balik lagi ke dunia Gara-gara Tidak Menderikan Nafkah Batin tadi Maka Bismillah Pak Sebelum kita meninggal Yuk Kita maksimalkan Kita Kemudian Bapak Ibu Pak Asodako Ujungnya Kenapa ingin balik lagi Karena ingin Sodako Kalau sodako Lebih luas Pak Kulu ma'rufin Sodako Kata Nabi Setiap kebaikan adalah Ibu-ibu Kalau Bapak punya masalah Di kantor Di pekerjaannya Pulang ke rumah Mending bawa masalah Di kantor Atau jangan Keinginan Ibu apa Suami kerja Banyak masalah Di pekerjaannya Pulang Wih Ke bumi Mending nyenak masalah Di kantorna Di candak Ke bumi Atau nabi Tiba-tiba Tiba-tiba Ibu-ibu Karena duit Ibu-ibunya Ini hari-hari Jauh Karena Duit Karena artos Ibu-ibu Bukan materialistis Tapi realistis Ayah Ayah punten Balabalatnya Dua ribu Tidak Sarebu Hiji Punten Sarebu Teh Rebu Duit Meser balabalatnya Kuartos Sane sekut cinta Tiap hari Ayah I love you I love you Hari artos Sokwe Ayah Masalah Di luar Di babawaka Ima Ibu Kena artos Tugas Ibu Menenangkan Jadi saat Suami punya masalah Di pekerjaannya Pulang Ibu Saudakoh Apa Saudakohnya Bu Senyum Ibu Senyum Kepada suami Yang senyum B Aja Biasa Tapi suami Banyak masalah Tidak bawa uang Kemudian pulang Ke rumah Ibu Ter Saudakoh Ibu Upamitek itu Mawat Huyong Uihde Ya Allah Hanjakah Tidak memberikan Saudakoh Senyuman Kepada Marbiasa Cok Pak Yang banyak Senyum Di rumah Bapak Ibu Oke Sepakatlah Ibu Yang banyak Senyum Di rumah Ibu Masya Allah Ibu Ibu Keren Banyak Senyum Bapak Bapak Enggak Pak Ibu harus ingat Solehahnya istri Tidak Solehahnya istri Tergantung Tuh Jadi kalau Ibu banyak Senyum Di rumah Itu efek Samping Dari Tuh Gitu Jelas Pak Jadi Siapa yang Bikin istri Tersenyum Ya Kitalah Yang Membahagia Maka Ibu Ibu Surganya Ada Di Siapa Kalau Surga Itu Untuk Ibu Maka Pulang Jangan Diri Oke Jadi Kalau Pulang Itu Dimudahkan Bahkan Silahkan Pak Secara Psikologi Gak Boleh Bapak Bapak Diajak Ngobrol Masalah Dulu Sebelum Makan Ibu Tercurah Masalah Makan Belum Terus Tiba-tiba Allah Ayah Hilap Ayah Terus Tuhan Akan Tuhan Kalau Tengah Aja Wang Sulten Mau Neda Ngan Dia Ngobrol Jadi Mungah Balik Wah Luar Biasa Pak Tidak Ibu Pokoknya Ibu Ibu Tetap Tertib Suami Pulang Tanya Tiga Hal Ayah Mau Makan Dulu Sudah Tersedia Mau Mandi Dulu Cahit Tidak Tadi Gitos Ayah Dukat Tidak Mau Aku Dulu Karena Engkau Pulang Pasti Rindu Kepadaku Ayah Bu Sinetron Itu Tempa Istri Nabi Begitu Atau Hari Kita Nyontoh Kasahanya Nah Itu Sinetron Terus Masya Allah Pandu Banyak Orang Yang Menyesal Ini Bukan Berkaitan Dengan Harta Saja Semua Orang Tidak Soda Koh In Balik Lagi Secara Khusus Berkaitan Dengan Harta Tidak Ada Soda Koh Paling Baik Kecuali Dari Istri Kepada Suaminya Ibu Disini Ada Yang Dermawan Cung Tidak Bistiri Ada Yang Dermawan Ya Ibu Ibu Disini Kelihatan Wajah Wajah Dermawan Ternyata Pak Yang Paling Dermawan Istri Nabi Bernama Saudah Binti Zama'ah Saudah Binti Zama'ah Ibu Kenal Ibu Saudah Enggak Tapi Ibu Rindu Kepada Rasulullah Rindu Ingin Diberikan Syafaat Oleh Rasul Ingin Berarti Ibu Harus Mencontoh Istri Rasul Saudah Istri Rasulullah Saudah Binti Zama'ah Ini Pak Paling Diinginkan Oleh Siti Aisah Aisah Sampai Mengatakan Pak Demi Allah Tidak Ada Perempuan Yang Paling Lembut Yang Paling Penyantun Dan Paling Dermawan Kecuali Saudah Dan Aku Ingin Menjadi Seperti Saudah Padahal Siapa Bu Ini Aisah Aisah Cerdas Tidak Pak Tapi Kenapa Ingin Seperti Saudah Karena Saudah Sangat Dermawan Apa Kedermawannya Pak Dua Kasus Besar Umar Bin Hotob Ngasih Uang Sekasur Seranjang Maka Saudah Bertanya Ini Apa Uang Oh Uang Pas Dilihat Sekasur Bu Ibu Kalau Punya Uang Dikasih Sekasur Kira-kira Mau Diapakan Bingung Bu Ibu Jadi Bingung Saudah Tidak Bingung Pak Maka Uang Yang Sekasur Itu Habis Oleh Saudah Disodakohkan Tanpa Bersusah Siap Ibu Kalau Ibu Tidak Bisa Seperti Ini Akan Susah Jadi Saudah Kedermawanan Kedua Dermawannya Saudah Itu Karena Jatah Berkunjung Nabi Kepada Saudah Tidur Di kamar Saudah Disodakohkan Oleh Saudah Kepada Siti Aisyah Dermawan Tidak Boroboro Harta Jatah Berkunjung Tidur Nabi Di rumah Saudah Pundi Saudakohkan Ibu Siap Saudakoh Yanuhiji Genukahiji Artos Hese Kau mau Bagian Kedua Karena Ibu Tidak Ada Tendem Badeku Maha Saudakoh Untuk Yang Kedua Data Ayah Bapak Punya Isi Satu Dua Satu Satu Yang Tau Masya Allah Pak Ini Allah Sampaikan Yuk Kata Allah Yang pertama Menyebabkan Orang ingin Balik lagi Ke dunia Ingin hidup Lagi Apa Karena Saudakoh Maka Bismillah Pak Mulai hari Ini Karena Nabi Mengatakan Setiap Manusia Yang disebut Baik Adalah Yang saat Bertambah Usianya Bertambah Baik Amanya Kalau Ibu Dermawan Berarti Sudah Tahu Kalau Ditanya Ibu Sigasaha Saudah Siap Bu Kalau Ibu Tidak Bisa Seperti Saudah Ini Ibu Yang hadir Cantik Atau Tidak Cantik Cantik Perempuan Ibu Mohon Maaf Ibu Tahu Enggak Kalau Bercermin Ibu Cantik Atau Tidak Cantik Ada Enggak Yang Rumah Abima Tegelis Ada Enggak Ada Jadi Kalau Nggak Cate Gelis Gitu Mohon Maaf Bu Pak Saudah Adalah Orang Yang Paling Sadar Diri Saudah Itu Tinggi Besar Tapi Tidak Cantik Maka Saat Saudah Sadar Diri Saya Tidak Cantik Apa Yang Harus Saya Percantik Ahlak Saya Harus Saya Percantik Maka Saudah Mempercantik Ahlak Dengan Dermawan Maka Saudah Mempercantik Ahlak Dengan Penyantun Tidak Ada Yang Paling Penyantun Kecuali Saudah Kemudian Saudah Mempercantik Ahlaknya Dengan Humoris Jadi Jika Bapak Punya Istri Tukang Herey Di Bumi Berbahagialah Pak Mirip Jadi Bapak Sudah Tahu Kalau Ditanya Istri Bapak Mirip Siapa Saudah Binti Zama'ah Sok Herey Tapi Hati-hati Bercanda Di Rumah Tangga Para Ulama Berpesan Hati-hati Bercanda Di Rumah Tangga Karena Seperti Sayur Dengan Garamnya Bupami Sayur Tadi Uyahan Gimana Bu Hambar Kalau Rumah Tangga Tanpa Bergurau Gimana Hambar Tapi Kalau Itu Pak Sayur Terlalu Banyak Garamnya Gimana Tuh Pangset Maka Kalau Di Rumah Tangga Herey Waya Pangset Apalagi Kalau Bercanda Ternyata Ngebuli Mamahnya Masya Allah Dulu Malang Sing Jangan Membuli Nah Dulu Masa Nah Masa 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 Allah Jangan Membuli Bersyukurlah Atas Kehadiran Istri Yang Terus Menemani Bapak Nuhun Mahnya Sudah Hadir Di Kehidupan Ayah Bisa Bersabar Dengan Kekurangan Dan Kelebihan Ayah Tetap Solehah Ya Ibu Sok Dikitu Kitu Ayah Nuh Sok Pak Tarik Alhamdulillah Pak Nanti Ibu Ibu Tinggal Naros Kan Sok Ya Nah Ternyata Allah Sampaikan Pak Bismillah Infak Dermawan Pak Apalagi Bapak Ibu Kalau Mau Berbicara Khodijah Khodijah Semua Hartanya Disodakohkan Untuk Suaminya Habis Ibu Siap Begitu Alhamdulillah Pak Saya Bantu Bertanya Saat Bapak Kesulitan Bertanya Untuk Itu Suami Harus Diberikan Sodakoh Terbaik Oleh Istrinya Dan Ternyata Itu Dicontohkan Oleh Khodijah Kendaraan Diberikan Usaha Diberikan Di malam Pertama Saja Khodijah Begitu Wahai Rasulullah Engkau Sekarang Sudah Menjadi Suamiku Maka Engkau Wajib Memberikan Nafkah Kepadaku Oleh Karena Itu Di malam Ini Semua Perusahaanku Aku Serahkan Kepadamu Aku Hanya Menerima Nafkah Bagian Darimu Ada Yang Begitu Nikah Usaha Diberikan Kepada Suaminya Berat Bu Ya Karena Khodijah Tidak Bisa Dicontoh Kalau Sampai Kan Penyesalan Pertama Saya Dengan Bapak Kesempatan Ada Tiba-tiba Ada Pengumuman Siapapun Yang Ingin Memberikan Bantuan Donasi Kepada Cianjur Silahkan Tiba-tiba Pak Uangnya Ada Tapi Tidak Dikeluarkan Padahal Punten Kalau Ada Keluarkan Ada Lagi Keluarkan Lagi Besok Ada Lagi Keluarkan Lagi Karena Apapun Yang Kita Sadari Hari Ini Bapak Ibu Ternyata Orang Meninggal Bukan Karena Tidak Punya Harta Jatah Rizkinya Habis Rizki Menempati Rumah Itu Kendaraannya Masih Ada Kenapa Meninggal Karena Jatah Naik Kendaraannya Sudah Habis Biasna Yakin Banyak Kenapa Meninggal Karena Jatah Makan Nasinya Habis Airnya Banyak Banyak Kenapa Meninggal Karena Jatah Rizkinya Habis Maka Kenapa Bapak Ibu Masih Hidup Kalau Begitu Jatah Rizki Kita Masih Ada Kenapa Kita Riweh Dengan Rizki Saya Dengan Bapak Habis Habisan Ngejar Rizki Yang Harusnya Dikejar Itu Istri Nanti Kita Kajian Di Aisyah Sore Empat Potret Perempuan Dalam Al-Quran Jadi Nanti Saya Keluarkan Semua Perempuan Di Quran Dari Mulai Siti Hawa Istri Nabi Lut Istri Nabi Nuh Semuanya Sampai Istrinya Abu Lahab Nanti Dikeluarkan Satu-satu Kemudian Nanti Dikelompokkan Ini Kelompok Sebagai Istri Ini Kelompok Sebagai Ibu Ini Kelompok Sebagai Pribadi Dan Ini Kelompok Sebagai Sosialita Ini Ibu-ibu Yang hadir Kelompok Yang mana Ibu-ibu Istri Pribadi Atau Sosialita Halo Hai Ibu-ibu Kelihatan Yang hadir Disini Istri Dari Seorang Suami Maka Jika Istri Itulah Yang Paling Banyak Nanti Kita Bahas Maka Allah Ingin Kita Tertib Mudah-mudahan Allah Mudahkan Kita Sebelum Meninggal Kita Tuntas Bekal Kita Sudah Ada Maka Allah Mudahkan Kita Insya Allah Itu Yang Pertama Surat Al-Munafikun Ayat Lihat Kenapa Ayat Ini Disimpen Di Al-Munafikun Al-Munafikun Itu Artinya Orang-orang Berarti Kalau Saya Diberikan Rizki Oleh Allah Tapi Tidak Sodakoh Berarti Saya Itu Kenapa Munafik Ciri Munafik Apa Kalau Berbicara Bohong Kalau Diberikan Amanat Kalau Berjanji Kalau Harta Amanat Bukan Kalau Rizki Amanat Bukan Tiba-tiba Tidak Saya Berikan Kepada Yang Lain Berarti Saya Hianat Pak Wajar Jika Berkaitan Dengan Infak Sodakoh Jika Orang Diberikan Rizki Sama Allah Tapi Dia Tidak Infak Dan Sodakoh Pelit Maka Dia Termasuk Kategori Munafikun Hianat Rizkinya Dari Allah Kita Diminta Sama Orang Lain Mas Ini Pun Dari Allah Maka Mudah Mudahan Saya Dengan Bapak Ibu Termasuk Seperti Rasulullah Sallallahu Yang Ithar Lebih Mendahulukan Kepentingan Orang Lain Dan Membahagiakan Keluarganya Nabi Itu Pak Dermawan Luar Biasa Istrinya Terpenuhi Semuanya Mudah Mudahan Allah Mudahkan Saya Dengan Bapak Ibu Ibu Juga Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nomor Dua Surat Fatir Ayat 37 Layan Tadi Al-Munafi Surat Fatir Ayat 37 37 39 40 42 46 47 47 47 47 48 48 48 Artinya Wahum Dan mereka Yastorihuna Mereka Berteriak Menjerit Rabbana Rabb kami Fihak Di dalamnya Di dalam neraka Rabbana Rabb kami Akhrijna Keluarkan Kami Kami ingin Beramal Soleh Soleh Oh Berarti ini Orang mati Tidak Beramal Soleh Beramal Bu Goyro Lathikun Na'amal Yang Belum Kami Amalkan Dia Beramal Tapi ada Yang Tidak Diamalkan Beramal Beramal Kami ini kaum yang sangat sulit menghafal Quran. Tapi sangat mudah mengamalkannya. Jadi Nabi itu Pak dengan para sahabat susah menghafal Quran. Karena Qurannya belum ada Pak. Turun, diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Para sahabat yang hadir kemudian mengajarkan kepada keluarganya. Keluarganya mengajarkan kepada yang lain. Susah Pak. Tiktoknya susah. Terus. Kita sekarang di rumah punya Quran semuanya. Maka kata Anas bin Malik. Kami adalah orang yang sulit menghafal Quran. Tapi kami sangat mudah mengamalkan Quran. Dan apa kata Anas Pak? Saya ti'alaikum zamanun. Nas'alu lihifdil Qur'ani wa nas'abu li'amalih. Akan datang satu masa. Dimana di masa itu. Menghafal Quran sangat gampang. Tapi mengamalkannya sangat sulit. Apakah zaman itu zaman kita Pak? Saya dengan bapak-bapak dulu. Belum tentu SD hafal Quran. Juz'ama minimal. Dari Anaba sampai Anas. Anak-anak kita apa sekarang SD sudah hafal. Tapi yang saya dengan bapak perhatikan adalah. Saat anak hafal. Tapi akhlaknya tidak seperti Quran. Mari kita simak salah satunya. Fawailul lil musallim. Fawailul lil musallim. Celakalah orang-orang yang. Alladhinahum man solatihim sahun. Anak saya. Anak bapak ibu hafal ayat ini. Surat Al-Ma'un. Apakah solatnya tepat waktu? Itulah apa yang susah. Ayatnya hafal Pak. Tapi mengamalkannya luar biasa. Berat. Maka akan datang satu masa. Menghafal Quran sangat mudah. Karena Qurannya ada di tangannya masing-masing. Setiap orang sekarang punya Quran Pak. Tapi yang sulit mengamalkannya. Saya dengan bapak ibu sangat gampang sekali Pak. Melihat ayat ini. Orang itu baru akan sadar kalau sudah. Dikubur. Ini Allah ngasih tahu. Sadar dong sebelum dikubur. Tapi orang-orang itu nanti akan sadarnya baru dikubur. Maka jangan sampai dunia ini melalaikan kita semua. Banyak Pak. Termasuk di surat Al-Bayinah. Anak-anak saya. Anak kita Bu. Hapal ayat ini. Saya hafal. Bapak ibu hafal. Tapi kadangkala niat kita bukan untuk Allah. Padahal diperintahkan oleh Allah. Silahkan ibadah mukhlisin. Hanya karena Allah. Kadangkala belok Pak. Bahkan ada yang menarik berkaitan dengan sekolah. Itu ada hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Ini Pak ngeri-ngeri sedap ini hadis. Mania ta'ala ma'ilman. Barang siapa? Orang mencari ilmu. Bukan karena wajhullahi. Karena Allah mencari keridoan Allah. Dia hanya mencari urusan dunia. Maka yang akan didapatkannya hanya urusan dunia saja. Dan dia tidak akan masuk surga. Saya kadangkala dengan Bapak ibu. Punya cita-cita anak sekolah. Bisa gampang nyari kerja. Dan diijabah Pak oleh Allah. Jang. Sekolah sing luhur. Narah gampang neangan gawe. Bener bu. S1 beres. Budak teh. Kaditu kadie neangan. Jang. Gus moga gawe teh. Gus menang. Achan. Apaan mamah. Gak doa kenana gampang neangan gawe. Beres tinu iya tadi tarima. Pindah deh Pak kanu iya. Beres tinu iya tadi tampi. Pindah lagi kepada yang ini Pak. Karena didoakannya oleh kita. Gampang nyari kerja. Luar biasa Pak. Itu tidak terasa Pak. Nah silahkan sekolah. Tambah lagi mungkin sekolahmu kurang tinggi nak. Tambah lagi S2 nya. Sekolah S2 dapat ijazah. Mudah-mudahan mamah doakan. Kamu gampang. Nyari kerjanya. Nah akhirnya lagi-lagi Pak. Keluar punya S2. Itu ijazah S2 cuma dipakai nyari. Kerja. Ikerja nak. Eta nyari kerja. Makanya di Sunda itu udah biasa. Harimane gawe teh. Tuh. Jangan gawe. Kamu mahnya kerjanya teh main. Di kita mah Pak. Main juga. Tuh Bapak kamu mah. Kerjanya teh. Sare. Tuh di kita mah Pak. Tidur aja. Luar biasa. Maka Pak. Jika kita kemudian begitu luar biasa. Di dunianya cuma mendapatkan urusan dunianya saja. Di akhirat tidak mendapatkan surga. Maka saya dengan Bapak Ibu kita samakan. Ini saya menyekolahkan anak untuk apa? Mencari keridoan Allah. Agar Allah ridho. Ini supaya anak saya pintar Pak. Tiba-tiba pulang ke rumah. Hitungan pintar kita angka. Nah kamu mah jelek semua nilainya. Padahal bukan itu. Ini misalnya Pak. Piala dunia beres ya. Apa yang saya dengan Bapak Ibu dapatkan dari Piala dunia. Alhamdulillah Pak. Saya tidak nonton satupun pertandingan sampai beres. Tapi saya tahu Pak semua hasilnya. Artinya. Saat mau Piala dunia itu kemarin final Pak. Diundang nonton bareng. Ustaz. Hiburan yuk. Nonton bareng. Oke. Pas waktu sana diemut-emut. Menurut saya. Hadir. Tidak hadir. Maka kemungkinannya Pak. Jika hadir. Dua jam minimal. Itu berarti saya tidak akan tidur. Nonton bola. Tapi kalau saya tidur. Besok saya tahu juga hasilnya. Dan itu lebih menenangkan. Saya dukung Argentina Pak. Pas bangun. Argentina menang. Enak. Nonton hentik. Tidur. Bangun. Wah. Itu paling nikmat itu Pak. Tahajud. Aman. Kan gitu. Jadi nuri dukungnya menang. Cuman ada doa lah. Terselip dalam diri kita. Ya Allah. Mudah-mudahan Persib ikut piala dunia. Itu ya Pak. Ya dah tuh. Indonesia apa susah. Itu cuang ke Persib. Gensugan. Ya tuh Persib. Bisa masuk. Masuk ke piala dunia. Bu. Kalau Bapak nonton bola. Dukung. Satu-satunya tontonan yang menyelamatkan Bapak. Dari mata-mata maksiat. Hanya nonton bola. Insya Allah Bu. Pemain bola anaknya Pak Maget Sadaya. Jadi minimal Bapak yang sudah hafal Quran. Nonton bola. Mau lengit hafalan anak. Alhamdulillah. Ustaz saya menonton bola juga tidak pernah hilang hafalan. Iya. Ada Bapak belum pernah hafal. Kok terhari ibu. Alhamdulillah. Saya belum pernah lupa hafalan Quran. Ada tengah palkan. Jadi maaf. Mau hilaf-hilaf ya. Jadi. Jika Bapak mancing. Dukung sama Ibu. Satu-satunya yang menyelamatkan mata Bapak. Itu mancing. Jadi salah dua. Tadi nonton bola. Ini satu lagi. Kukumbul. Ditinggal ikin ibu ya. Aman. Daripada nonton. Daripada lihat perempuan. Satu kali bitis perempuan terlihat Pak. Betis perempuan. Maka Imam Sapi kehilangan hafalannya. Mangkaning saya dengan Bapak. Bukan hanya betis yang terlihat. Gimana Pak. Pantes sampai hari ini kita temani susah. Hapal Quran. Salah satu penyebabnya. Karena mata-mata kita ini mata-mata luar biasa Pak ya. Aduh. Astagfirullah. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan mata ini diselamatkan oleh Allah. Dan. Ibu-ibu mohon maaf. Ibu. Datang ke sini. Harus jadi selamat. Bukan jadi dosa. Kesanannya jadi maksiat. Ibu kalau di rumah secantik ini. Baik. Nanti ibu pulang harus secantik ini. Bahkan lebih cantik daripada ini. Berhias lebih cantik daripada datang ke sini. Itu kesalahan ibu yang pertama. Kesalahan yang kedua. Saya. Tidak bisa pengajian ningalikan ke Bapak hungkul. Saya juga akan lihat ibu-ibu. Maka dosa kedua ibu adalah membuat saya oleng. Atau bu. Nih ningalikan ibu-ibu. Pak ningalikan dia rumah. Ibu ke dia. Nanti dia rumah. Tuh ayah nudi lipen. Tuh ayah nudi blason. Duh kaditu itu. Ya Allah. Terus punten. Abih kan pengajian. Bapak mau lihat saya. Ya abih ditengalisan. Nengalisan daya bu. Untung tak. Iya tak. Hapalanannya telah lengit ibu. Sokumat tanggung jawab tuh ibu. Masya Allah bu. Berbahagia ya. Kita bisa dikumpulkan di tempat yang baik. Pak. Ternyata kata Allah. Akan banyak orang balik lagi ke dunia. ingin balik lagi. Hanya gara-gara tidak beramal. Solih. Amal solih itu apa? Amal solih itu satu niatnya karena Allah. Al-An'am 162. Atau al-Bayina ayat 4. Semuanya karena Allah. Niatnya karena Allah. Pengajian kesini karena Allah. Kita menyekolahkan anak karena Allah. Kita bikin warung karena Allah Pak. Ini kan ada yang bikin warung kadangkala untuk anaknya. Ini saya bikin buat kamu nak. Padahal Pak gak usah disebutkan begitu. Udah weh niatnya mah karena Allah. Karena kalau hanya untuk anak Pak. Saya, bapak akan meninggal. Ibu juga akan meninggal. Saya harus punya bekal. Bapak juga harus punya bekal. Ibu juga harus punya bekal. Maka apa yang kita bangun dari perusahaan. Mudah-mudahan. Allah mudahkan luas rizkinya. Kemudian kita pakai untuk beramal. Nanti ujung-ujungnya untuk anak mah nyambung Pak. Meninggal kita jadi warisan untuk anak. Jadi jangan khawatir untuk bagian anak. Anak dijamin rizkinya oleh Allah Pak. Khawatirkanlah anak yang terjebak oleh hartanya. Karena tidak ke masjid. Terjebak oleh hartanya. Atau kekayaannya. Atau jabatannya. Atau ilmunya. Tidak bisa baca Quran. Maka Allah ingin kita tertib. Kata Allah. Lihat. Amal soleh. Amal solehnya yang niatnya semuanya karena Allah. Yang kedua. Tidak cukup niat karena Allah. Tapi harus mutaba'ah mencontoh Rasulullah. Ibu sholat apa? Jam 1 siang. Sholat 2. Dua. Itu saya waktu sana. Itu baik. Ini sholat temenang pan alus. Terus subuh berapa rokaat? Dua. Dua rokaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan? Masa iya tidak boleh sholat disini. Kalau tidak ada petunjuknya. Walaupun di Masjid Nabawi. Walaupun di Masjid Ilharam. Jangan. Tapi sudah ingin sholat? Silahkan sholat. Tapi harus jelas ini. Sholat apa? Sholat hoyong. Tambah kesel. Ngaji. Sudah banyak. Sholat gitu. Luar biasa. Kadang kalah emosi kita mendominasi. Keinginan hawa nafsu mendominasi. Maka Allah sampaikan tidak cukup hanya karena Allah. Tapi harus sesuai dengan syariat. Ayo malam tahun baru nanti orang ngeliwat gerak. Nah ngeliwat tahun baru? Asal niatnya karena Allah. Ngeliwat tahun baru? Riwuh pak. Jadi fitnah. Aku batur. Itu sih itu tahun baruan. Untuk nyup tarompet. Untuk ngehurungkan? Petasan. Tidak. Tapi ngeliwat. Ngeliwat tuh pak. Kamari jantan tuh. Tuh. Oh. Nuhun punya. Kenapa gak jadi ngeliwat ya? Udah ngeliwat mah sekarang gak jadi pak. Ayo. Mana ngeliwat? Tapi kan ini tanggal satu. Tahun baru. Ya gak usah dikait-kait pak. Ini mah ingin saja ngeliwat. Nyuh noyong. Ngan jangan sampai dimalem keun. Hacina ite sekalian weh. Menyambut tahun. Temecing pisan orang Sunda. Menyambut tahun baru kok. Ngeliwat tuh pak. Atau cina ku ngawas Quran weh. Urang tadarusan. Muhun teaya. Datadarus mati abdinten. Menikot ditungguan. Tadarus berjamaah setahun sekali. Ih. Daripada tidak sama? Mohon maaf bu. Hoyong pak ngeceken. Pak silahkan cek. Abarong silahkan cek. 365 hari setahun pak. Hari mana? Tanggal berapa? Yang belum ada hari yang diperingatinya di Indonesia? Tolong carikan bu. Karena hampir setiap tanggal yang ada. Dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Semuanya hampir penuh peringatan. Punten. Dulu kapan saya dengan ibu tahun 90-an, 2000-an mendengar ada hari ibu? Tidak ada. Hari ayah? Nah ini teh ke ibu terus. Hari ayah gak ada. Protes pak tak. Protesnya diterima. Masuklah bapak-bapak. Ada hari ayah. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Searching. Hari ayah tanggal berapa bapak? Ada pak. Hanya sayang yang terkenalnya hari ibu kan? Hari ibu, hari ibu. Hari ayah ada pak. Yang dikhawatirkan besok. 20, 23, 20, 24, 20, 25. Aki-aki ngamuk. Nah. Terus tunjung hari incu. Berang tenyaah. Kak incu teh. Nanawan gak dibeakin ker incu. Da incu tengah doakin doakin. Ah, jangan ke orang. Akhirnya. Untuk ada mendoakan kepada kakek. Dibikinlah satu hari. Hari kakek. Kak teriwuh pak. Kenapa sampai ada hari ibu pak? Karena anak-anak tidak menghargai ibunya. Seolah-olah ibu tidak ada. Tidak dihargai lagi. Datanglah hari ibu pak. Yang terjadi apa? Cuman dipotok, di upload. Mama, terima kasih. Mama teh segalanya untukku. Ya segala-galaku mamah tuh. Luar biasa. Jajan dari mama. Gegero ku mama. Nyese ku mama. Pakaian dari mama. Pak semuanya dari mama. Ya iya. Itu mama teh segalanya untuknya. Luar biasa. Terus ibu-ibu teh ditinggali. Status anakku mani hebat. Menyucapkan selamat hari ibu. Berterima kasih kepada ibunya. Ibu nage ato deh. Ya tuh bu. Ya Allah. Si anaknya sedang tidur-tiduran. Di sopa. Moto ibunya ya lang sedang sasapu. Terus di upload. Selamat hari ibu. Selamat naonas. Ini kersasapu. Dulu pak. Anak-anak kita. Saya jadi anak kecil. Bapak jadi anak kecil. Lihat orang tua sasapu. Mama sama saya aja ya maya. Mama udah. Diem. Walaupun itu ujungnya ibu-ibu tetep. Enggak bisa diem. Akhirnya sasapunya sama anaknya. Ibu gegero. Adapi obrolun bisaan deh. Kan itu tuh supaya anaknya gegero. Beres sasapu. Mama antos ku abiwe gegero. Akhirnya sasapu beres ku anaknya. Gegero beres ku anaknya. Ibu tejol popohe deh. Akhirnya popohe sama anaknya. Luar biasa. Itu cerdos tuh. Dan sekarang itu kan gak gitu pak. Tidak semua anak-anak kita surti. Tidak semua anak-anak kita empati. Saat lihat ibunya sedang gegero. Mama sama saya aja. Pak silahkan cek di sekolah. Kalau tidak dididik anak-anak di sekolah. Pak ujung-ujungnya luar biasa. Pak gurunya lagi sasapu. Cie-cie bapak rajin. Pak. Dulu saya masih ingat pas kecil. Pak ada guru lagi sasapu. Saya datang. Kita pak sadar banget. Ih bapak sama saya aja pak. Kita nunggu pak yang begitu sekarang. Maka di sekolah mana? Harus ada itu. Menarik pak. Nah ini memang hal-hal kecil. Tapi tidak kecil di hadapan Allah. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan. Ahlak. Maka saat amal soleh harus karena Allah. Yang keduanya harus mencontoh. Rasulullah. Maka pastikan kita mencontoh Rasulullah. Dalam urusan apapun. Yang ketiga. Tidak cukup hanya karena Allah. Dan mencontoh Rasul. Tapi harus mujahadah. Serius. Saya dengan bapak kalau baca Quran harus serius. Ini ada yang baca Quran gak serius pak. Dalam Al-Quran itu hanya ada empat. Makrojnya. Mohon maaf. Harokatnya. Ada empat. Yang satu sebenarnya mati. Tidak disebut harokat. Harokat itu gerak. Yang gerak itu cuma tiga. Fathah. Terbuka. Kasroh. Pecah. Kemudian vomah. Vomah itu. Mayun. Maka baca Quran sejatinya. Kita sedang mempertontonkan. Membuka mulut. Kemudian memecahkan mulut. Tersenyum. Dan memajukan mulut. Bibir kita pak. Hanya itu. Maka orang yang serius. Akan serius memajukan saat lomah. Akan serius membuka saat baca Quran Fathah. Dan akan serius memecahkan saat membaca i. Kan bisa pak. Gak usah buka mulut ngaji. Buka doang. Tapi gak manyun. Gak terbuka lebar. Tidak pecah. Bisa pak. Bisa pak. Tapi itu serius. Bisa pak. Gak buka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa. Tapi pastikan pak. Sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan mana yang bukanya. Maka mana yang terbukanya. Maka kalau ingin kita tertiba. Serius kan. Contoh. 2023. Ada yang sudah punya rencana besar. Akan hafal Quran. Kalau sudah ada. Alhamdulillah. Barakallah pak. Berarti kita serius. Hidup kita. Mama. Iya ayah. 2023. Kita hafal Quran. Gaskin. Siap bu. Sudah ada belum? Atau kek ada malu. Sepanduk sing ageng. PC-misi 2023. Resolusi besar. Sehidup sesurga. Itu PC-nya. Misinya. Menghafal Al-Quran. Sehari seayat. Memahami Quran. Sehari seayat. Membaca Quran. Satu hari satu juz. Ditulis. Siap bu. Upam itu ditulis. Hilab tah. Ditulis. Suai harilab. Komok. Iya pak. Mantap upamibah pak. Ibu pengajian kesini. Tidak ditulis. Kemungkinan. Oh. Gak apa-apa hilab. Gak apa-apa. Karena kita. Manusia. Dan kita harus ngaji lagi. Coba kalau ibu pengajian. Tidak lupa. Mual ngawas deh. Kenapa ibu gak pengajian lagi. Tos katalar. Mau ustad siapa. Saya sudah hafal. Mau tema apa. Saya sudah bisa semua. Gaya bu ya. Maka diantara hikmah. Kenapa kita banyak lupa. Karena Allah ingin. Kita tetap dapat kebaikan. Ngaji lagi. Baca lagi. Berangkat lagi. Walaupun. Suka ada di sisip-sisip. Pak ya. Kayak wih tidinya. Jajanawan. Kenetama punya. Tenanawan. Maka Allah diuniakan. Allah sampaikan. Jangan sampai menyesal. Ingin balik lagi. Beramal soleh. Amal soleh itu niatnya. Karena Allah. Mencontoh Rasulullah. Dan yang ketiga adalah. Mujahadah serius. Contoh Pak. Ini terakhir. Contoh di yang tiga ini. Nabi Muhammad itu jarang banyak menggunakan dalil di keluarganya Pak. Jarang Pak. Kebanyakannya ahlak. Jadi Nabi itu tidak banyak. Ini mentang-mentang Nabi hafal Quran Pak. Dalil. Dalil. Enggak. Nabi itu paling banyak ahlaknya yang dipertontonkan. Karena ahlak itu sumbernya dari Quran. Makanya Nabi. Saat Maimunah ditanya. Apa ahlak Nabi? Ahlak Nabi adalah Quran. Quran. Contoh Pak. Jikalau. Saya dengan Bapak. Punya istri dua. Contoh Pak. Kan kalau Nabi lebih. Yang lebih saja. Nabi bisa semuanya ahli surga. Masa iya kita yang satu. Enggak masuk surga. Dua. Yang tua. Yang muda. Sebut namanya istri Nabi. Saudah Aisyah. Ibu. Aisyah ini manja. Paling kecil. Maka Aisyah sering sekali. Memangku Rasulullah SAW. Jadi. Kepala Rasulullah disimpan di pangkuannya. Ibu masih begitu dengan Bapak? Jadi pas uwihti Bapak capek terus gak goler di nalahunan Ibu kantos. Jika belum mari kita ncontoh kembali Ibu ya. Sanes Ibu. Anu gak goler. Sah. Suami Pak. Bapak Pak. Dan ternyata Aisyah begitu. Rasulullah begitu. Tiba-tiba Pak. Datanglah Saudah. Istri pertama. Datanglah Saudah. Kemudian Aisyah ngobrol. Teteh. Saya kan bikin kueh nih teh. Kuehnya enak loh teh. Cobain ya teh. Enggak. Ingat Bu. Saudah itu. Moris. Tukang heri. Jadi ditawari oleh Aisyah. Teh. Makan. Ini kueh. Kuehnya teh Pak. Banyak tepungnya. Itu ada. Makanan khusus Arab. Seerti pungan. Terus. Teteh. Masa gak dicobai. Enak loh. Cobain ya teh. Lagi males. Kata Saudah. Teh. Yang ketiga. Teh. Meningga menghargai aku. Adi teh teh. Ini teh udah capek dari tadi. Aku teh bikin enak gak. Teh. Cobain. Males ah. Gak mau. Tiga kali Pak. Anak kecil dibegitukan. Siti Aisyah Pak. Akhirnya Puntan. Kepancing. Teteh. Emangnya. Di Babets ya. Ini luar biasa Pak. Di Babets. Apa kata Saudah? Sokwe. Akhirnya betul Bu. Kwe itu dilemparkan ke Saudah. Bodah. Tipung. Kira-kira kalau Bapak punya istri dua. Istri yang pertama dilempar tipung. Kumaha Pak. Respon saya dengan Bapak. Lihatlah istri. Lihatlah istri pertama aja langsung gini. Nabi. Putih. Apa kata Nabi? Balas. Siapa? Balas. Jadi kata Nabi ngasih isarat Pak ke Saudah. Balas. Akhirnya Saudah pun ngambil kue. Itu dilempar ke wajahnya. Nah, Isah. Akhirnya Pak Babet. Babet. Kue. Bararodas. Ruangan. Amacak. Apa yang terjadi? Rasul. Tersenyum. Lucu. Pemajikan dua. Luar biasa Pak. Bapak tidak akan melihat keindahan itu. Kan hijikan. Itu dah. Baru kelihatan. Ini mah rajin Pak Babet-Babet. Yang Bapak. Itu masalah. Tua. Nabi tersenyum Bu. Oh lucu. Tersenyumlah Rasulullah. Tiba-tiba saat Rasulullah sedang tersenyum Pak. Datanglah Umar bin Khotob. Singa Padang Pasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Rasulullah. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Ada apa Umar? Masya Allah Pak. Umar masuk ke rumah Rasul. Ini presiden. Ini pemimpin. Ini Nabi. Bumin apa? Balatak. Kayak kapal pecah Pak. Banyak tipung. Banyak kue adonan. Itu disitu luar biasa. Ini kita. Saya Pak. Kadang kalau. Masya Allah. Luar biasa ya. Cik atau bersihan. Ini Pak Nabi Pak. Kalau lotor. Bukan berarti ngajarin kotor. Tapi lihat Pak. Ini luar biasanya. Pas begitu. Umar bingung. Ini lagi apa? Kenapa begini rumahnya? Apa sedang bertengkar? Cuman kalau bertengkar. Nabi tidak senyum. Dilihat wajah Nabi senyum. Ditanyalah oleh Umar bin Khotob. Masya Allah. Wahai Rasul. Ada apa? Ini tadi istri saya. Berdua lagi lempar-lempar. Kue tepung. Tapi datang kamu. Mereka takut sama kamu. Sianen ku sahabu. Umar. Apa kata Umar bu? Hei perempuan-perempuan yang bersemunyi di kamar. Kenapa kalian takut kepada aku. Tapi tidak takut kepada Rasulullah Muhammad. Apa jawabannya Pak? Wahai Umar. Antagila dun sidad. Umar. Engkau mah sahau kadwa gaplok. Kami takut kepadamu. Karena kamu kasar. Kamu pemarah. Tapi Rasulullah sangat lembut. Nabi tidak ngobrol Bu. Ahlak yang dipertontonkan. Jawab Pak. Dilempar. Berdarah. Nabi sholat. Kotoran unta Pak. Jerohannya disimpan di atas Rasulullah. Nabi tidak membalas. Kemudian diludahi Pak. Nabi tidak membalas. Tidak ngobrol Pak. Itu ahlak Pak namanya. Maka saat beres. Ternyata yang meludahinya sakit. Nabi nengok. Gak usah banyak ngobrol. Kau mau diupdate status riweh. Cet. Diludahi kita lihat Pak. Disini ludahnya. Ada orang selfie. Cet di upload. Teman-teman. Gimana menurut teman-teman. Ini ludah loh teman-teman. Aku diludahi oleh tetangga saya. Gimana pendapat teman-teman. Harus digimanain ini tetangga saya. Wahru ya siapa. Jol di upload. Cekurang ulah riweh. Hapus. Tapi udah bau. Sengitan. Bo. Mending diludahi. Mending dihina. Gak mau dua-duanya. Masya Allah. Tapi ada yang menghina kita. Kalau menghina ludahnya sampai ke kita. Tapi sakit. Tubuhnya orang banyak dihina. Eta teciduh naget te dugi ka orang. Nyiri hati. Komo upami. Ciduh naget te dugi. Luar biasa Pak. Padahal. Presker banyak. Bilih. Jadi jonya cep tiis preskeran. Sunlight banyak. Itu bilih. Luar biasa Pak. Maka Nabi. Tidak banyak tuh Pak. Nabi di satu waktu menyampaikan dalil. Tapi kebanyakan Nabi lebih mempertontonkan ahlak Qur'annya. Saya. Dengan Bapak Ibu. Kebanyakan dalilnya. Jekaloh sholat kaseb. Urang natu sholat. Riweh. Atau baca Qur'an nak. Tapi kitanya gak baca Qur'an Pak. Nak. Sama mamamu harus selembut. Tapi urang natu lembut. Maka. Allah ingin kita tertib. Kata Allah. Jangan sampai menyesal. Pak. Lihat. Kata Allah. Saat orang ingin balik lagi ke dunia. Apa jawaban Allah Pak? Awalam nu'amirkum. Bukankah sudah dipanjangkan umur kalian? Saya segini. Nanti tanggal 23 Januari saya. 37. 37. Bilih badai baru kalau hupi umri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu barokaloh. Nanti tanggal 23 Pak. Honsok. Sarumping. Insya Allah. Ditampil lah. Barokaloh. Amin. Tidak Pak. Tidak ada. Ini ternyata setiap hari berubah Pak. Usia. Saya tadi tanya sama Allah. Itu usianya sudah panjang. 37 tahun. Nabi Muhammad 25 tahun. Sudah jadi rasul. Ibu lihat saya. Nah anum kenenya. Nah jadi ustad ngora kenenya. Punten Bu. Terus kolok. Yang muda itu Nabi Muhammad 25 tahun. Sudah jadi rasul Pak. Kenapa kemudian ada ustad-ustad muda. Yang kemudian kita jadi aneh dengan ustad-ustad muda Pak. Masalahnya sekarang. Kita di akhir zaman. Islam itu jadi aneh. Cobi. Budak tahajud tiap dinten. Aneh gak aneh? Pak. Ini sekarang kalau ada anak. Usia 15 tahun. SMP. Tapi bisa tahajud tiap hari. Aneh atau tidak aneh? Aneh. Maka yang sekarang bapak ibu butuhkan adalah anak-anak. Aneh. Tapi kalau kita disebut anaknya aneh. Enak gak enak? Budak bapak mah aneh. Gak enak kan Pak? Padahal aneh versi Rasulullah. Hadisnya jelas. Bada'al islamu goriban. Wasaya'udu goriban. Islam datang dengan asing. Dan akan kembali menjadi asing. Aneh Pak. Maka anak yang tahajud ke masjid terus. Laki-laki. Anak laki-laki. Akan aneh di usianya 15 tahun. Karena kebiasaan kebanyakan 15 tahun itu. Tidak ke masjid. Tidak tahajud. Maka saya dengan bapak ibu. Sedang ikhtiar. Menciptakan anak. Melahirkan anak. Generasi penerus yang aneh. Sekarang banyaknya yang normal. Ngeswe orang manormal. Sehingga batur. Pak. Yang kita cari yang aneh Pak. Yang saumnya rajin. Masya Allah Pak. Saum tengah bulan itu 13, 14, 15. Kalau dihitungkan 36 dalam satu tahun. Walaupun dipotong dengan Ramadan. Tapi hitungannya sama Pak. Penghitungan Ramadan 30 ditambah 6 hari sawal 36. Penghitungan 3 hari dalam satu tahun juga 36. Sama-sama 36. Maka sama-sama satu tahun sawum. Ramadan bisa sawum Pak. Masa saya 3 hari sebulan tidak bisa. Maka yang aneh adalah anak yang 13, 14, 15 sawum. Anak yang aneh adalah yang tiap hari baca Quran. Sama seperti saya. Bapak ibu adalah bapak ibu yang aneh. Yang tiap hari tahajud. Dimudahkan oleh Allah. Kemudian kita sama-sama baca Al-Quran. Sawumnya tidak terlewat. Maka kata Allah. Usiamu sudah dipanjangkan. Di waktu yang panjang. Itu bisa berpikir. Bagaimana caranya supaya bisa baca Quran. Bagaimana caranya supaya kita bisa beramal soleh. Bahkan Allah hadirkan Pak pemberi peringatan. Orang yang mau mikir di usia yang Allah berikan pasti bisa. Karena ternyata ilmu bukan tentang usia. Karena tentang soleh bukan tentang usia. Tapi soleh tentang bagaimana dia taat kepada Allah. Maka saya dengan bapak ibu mudah-mudahan. Allah senantiasa mudahkan. Untuk terus ikhtiar sedakah. Dan untuk terus ikhtiar beramal soleh. Bapak ibu. Ujung ayat ini. Rasakanlah oleh kalian. Kalian tidak bisa lagi balik ke dunia. Maka tidak ada bagi orang-orang yang zolim. Pemberi pertolongan. Bu. Saya. Bapak ibu. Punya kesempatan. Kurannya sama. Kurannya ada. Jangan sampai zolim. Mata pakai untuk baca Quran. Mulut pakai untuk melantunkan ayat Quran. Kaki untuk melangkahkan kepada kebaikan. Tangan untuk memegang hal-hal yang baik. Semoga semua yang kita lakukan. Satu tahun kebelakang Pak. Hari-harinya menjadi saksi. Kebaikan kita semua. Bapak ibu yang dimuliakan. Inilah dua. Alasan orang ingin balik lagi ke dunia. Karena mereka tidak sedakah. Dan yang kedua tidak beramal soleh. Kesempatan amal soleh banyak sekali ibu. Saya nitip. Yang terakhir. Ada doa. Yang di beberapa kajian sudah saya sampaikan. Ada doa yang jangan lupa kita sampaikan. Untuk anak dan keluarga kita. Yaitu. Jadikanlah anak keluarga kita. Pemakmur masjid. Dan dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Jadi selain. Tapi ditambah dengan doa tadi. Ya Allah. Jadikan anak keluarga kami. Keluarga dan keturunan yang memakmurkan masjid. Yang kedua. Ya Allah. Lindungi anak keluarga kami. Dari godaan setan yang terkutuk. Karena orang soleh. Pak akan digoda setan. Semakin soleh. Kekuatan godaannya semakin kuat. Maka pastikan. Doakan juga oleh kita. Agar anak diri keluarga kita. Terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Jadi. Itu surat Ali Imran. Ayat 35 dan 36. Doanya istri Imran. Untuk Mariam. Itu yang pertama. Yang keduanya di ayat 36. Ini u'idhu habika waduriyyata ha minas syaitanir rajim. Ya Allah. Aku lindungkan diri keluarga ku. Keturunan anak-anak ku. Dari godaan setan yang terkutuk. Itu Bapak Ibu. Yang bisa saya sampaikan. Selamat. Oh tidak. Tidak jadi ya. Wih lu. Sama itu selamat ya. Maka Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang tadi disampaikan. Khususnya untuk saya. Dan umumnya bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Disehatkan semuanya Bapak Ibu. Dimudahkan semua urusannya. Dipanjangkan usia dalam ketaatan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita terus istiqomah. Hingga kelak benar-benar husnul khutimah. Aku luku lihada astagfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton.